Intro Puluhan anak terlihat bermain dengan riang gembira di depan panti asuhan Manarul Mabrur yang berada di jalan Sirotol Mustakim, Pudegbayung, Kota Semarang. Meskipun memiliki orang tua, anak-anak tersebut sengaja dititipkan di panti asuhan itu karena beberapa hal. Tercatat, ada sebanyak 76 anak yang dititipkan di panti asuhan Manarul Mabrur. Di antaranya, 30 bayi berusia di bawah 1 tahun, 20 anak usia 2 tahun hingga SD, 20 anak SMP dan SMA, dan 6 anak yang sedang berkuliah. Selain itu, rencananya ada 45 calon anak di kandungan yang bakal dititipkan di panti asuhan tersebut. Panti asuhan Manarul Mabrur sendiri berdiri sejak tahun 2012. Panti asuhan itu bertujuan untuk membentuk karakter anak-anak bangsa Indonesia agar kelak nanti anak-anak tersebut bisa menjadi orang sukses dan menjadi solusi bagi masyarakat sekitar. Kalau panti asuhannya sendiri sudah 11 tahun, berarti tahun 2012. Tujuannya buat nyetak karakter, karakter anak-anak ini karakter Indonesia, karakter yang bangga dengan negaranya, banyak bangga dengan bangga dengan negaranya, awalnya sih seperti itu, jadi kalau dulu itu awalnya waktu masih sekolah itu saya sering ceritain sama guru, itu katanya orang Indonesia, itu katanya orangnya ramah-ramah, katanya orangnya suka kotong royong, toleransinya tinggi, tapi sekarang kan sudah tidak ada segitu. Seperti itu kan hanya cerita, hanya dongeng. Kita beda seragam sudah dianggap musuh, kita beda pemikiran sudah dianggap musuh. Kemangannya dari situ, saya ingin bikin bentuk karakter anak-anak itu kembali, boleh seperti itu, yang katanya orang Indonesia itu ramah-ramah, toleransinya tinggi. Saya ingin ada, nantinya ada satu atau dua anak dari sekian status orang yang pernah tinggal di sini. Tapi ketika keluar dari sini, kembali ke desanya masing-masing, ke kampungnya masing-masing, dia bisa jadi solusinya masyarakat. Kalau yang besar-besar itu, yang sudah SMP sampai ke atas itu, rata-rata orang tuanya ada yang tidak mampu ekonominya, ada yang broken home, ada yang memang orang tuanya ada yang mampu, tapi karena anaknya nakal, kalau tinggal di sini, kita beda, kita cari mandi. Kalau kotornya ada berapa anak, Pak? Kalau sekarang ada 76, bayinya yang dibawa satu tahun itu ada 30, terus balita sampai SD ada sekitar 20, bisanya SMP, SMA, terus 10. Ya, kemarin yang sudah lulus S1 itu ada 6 orang. Targetnya sampai S2, cuma sampai hari ini belum ada yang sampai S2. Kemarin yang sudah lulus S1, kita tawai, katanya sudah tidak mampu, tidak mampu mikir katanya. Kalau yang paling kecil berarti berapa usianya? Ini satu minggu ya. Ada satu minggu. Yang paling kecil satu minggu. Kenapa sudah tinggal di sini? Itu orang tuanya gimana? Soalnya kan baru satu minggu. Ini yang belum lahir masih 45. Gimana? Yang belum lahir? Itu gimana, Pak? Jadi sekarang ini kan kita malah jadi panti asuhan, khusus menampung bayi-bayi di luar nikah. Berarti sebelum lahir sudah di, pastinya sudah kayak lembung mau nanti. Ada 45, yang belum lahir. Nah, kita makan-makan terbatasan tempat, seperti sebagian yang ada di sini. Kalau boleh tahu ada yang disabilitas gitu enggak, Pak? Ada 1, 2. Yang bayi 1 sama yang dewasa. Itu alasannya dititipkan ke sini itu. Yang mana itu? Yang disabilitas. Kalau yang disabilitas itu, kebetulan masih family. Masih family. Terus yang ini memang dari bayi sih. Memang orang tuanya belum muka. Tapi kita bantu, kita tolong. Nanti rencananya mereka mau muka. Kalau nifal dana dari apa? Dan untuk kebutuhan anak-anaknya itu dari mana, Pak? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai sejak awal berdiri, 11 tahun yang lalu, sampai ketik ini, kita masih tetap komitmen. Kita enggak pernah cari sumbangan. Kita juga enggak ada subsidi dari pemerintah. Kita juga enggak pernah kirim-kirim proposal. Tapi banyak orang baik, Pak. Banyak orang baiknya. Didatangkan oleh Tuhan ke sini. Bisa dengan lihat sendiri. Barangnya itu terlalu banyak. Sampai. Tidak cukup ini tempatnya. Alhamdulillah sampai ketik ini, kita masih bisa pegang komitmen untuk kakar sumbangan. Jumlah ini. Pengurusnya di sini ada berapa, Pak? Kalau pengurusnya, kalau sekarang cuma saya, istri, sama bapak. Kemarin sama ibu juga. Bulan ibu baru seminggu ini meninggal. Jadi tinggal bertiga. Istri sama bapak. Kalau dulu pengurusnya ada teman-teman bapak yang diajak buat mendirikan yayasan ini. Tapi teman-teman yang ditulis di akte notari itu takut pada mundur. Cuma bertahan 6 bulan. Ketika kita memutuskan untuk tidak mencari sumbangan, mencari tonatu, dan lain-lain. Mereka ketakutan. Mereka takut anak-anaknya enggak bisa makan. Karena di sini enggak ada yang kerja. Ini enggak ada yang kerja. Sehariannya cuma, ya, kakak kan masih mengurus anak-anak. Waktunya sudah habis, sudah habis buat fokus mengurus anak-anak. Kalau saya kerja, ya cuma cukup buat beli makan, buat satu anak. Ya sudah, biar nanti urusan makan, dan seperti ini biar kurangnya. saya sudah fokus buat perkembangannya anak, masa depan anak. Ya, Pak. Itu ada tulisan tidak diadopsi itu maksudnya berjalan. Karena kan ini kan memang ada orang tuanya semua. Dan orang tuanya juga waktu awal itu alatnya memang titip. Ya, kayak pondok gitu berarti ya, Pak. Maksudnya, seperti pondok pesantren gitu. Enggak sih. Kalau pondok kan bayar. Oh, ibu ini malah dibayar. Iya, iya. Nah, jadi memang orang tuanya bilang, Pak, ini tolong jangan diadopsikan. Pak, Pak. Karena, kalau diadopsikan kan rata-rata kan tidak bisa dijemur. Kalau di sini kan bebas. Menjemur lapan tuanya. Itu ada yang, mungkin maaf, ada yang yatim piatu itu enggak apa anaknya? Hmm, yatim piatu itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya emang apa ya? Bapak ibunya enggak ada. Nah, iya. Kalau yatim piatu itu kan sebetulnya kan ketika sudah terbutuh apa ya, jalan rejekinya dari yang bertanggung jawab. Itu sebenarnya sudah dianggap. Kalau yang bapak ibunya meninggal, saya berarti, kalau yang besar-besar ada sih beberapa. Kalau misalnya kayak gitu nanti apa ya pelangnya jadi kemana, Pak. Kalau misalnya, berarti mereka setelah kebanyakan kebanyakan satu nanti mereka balik ke kampung. Terserah. Terserah, karena gini. Kita selalu nanamkan ke anak-anak saya. Di sini nih rumahnya. Di sini nih rumahnya, ini keluarganya. Kalau memang mereka enggak akan pulang ke rumahnya, keluarganya masing-masing, sudah di sini. Di sini, biar lanjutin berjuangannya. Ya, sama bapak. Kadang kan gini, permasalahan yang seperti ini kan enggak akan selesai ketika saya atau sudah meninggal. Ini tuh, bapak sudah meninggal. Permasalahan kayak gini kan bakalan akan tersoah. Dan itu hanya bisa diteruskan oleh anak-anak yang memang betul-betul kecil, mulai dari kecil sampai besar kecil. Yang bener-bener paham tujuannya Pak Antini mau kemana. Kalau ini kegiatan anak-anak kuncinya itu apa enggak ada misalnya, katakan ada rutinitas gitu setiap saat itu. Kalau rutinitasnya sih mungkin sehabis maghrib biasanya kita solawat itu sama. Selebihnya balik sekolah. Berarti kalau sekolah gitu biayanya juga dari kita. Dari kita semua. Ini kebanyakan dari mana berarti Pak? Seluruh Indonesia. Yang paling jauh dari mana berarti? Ada, Medan ada. Terus kemarin NTT ada. Kemarin jauh ya Medan berarti. Kalau Barat, kalau Timur NTT. Kemarin ada yang dari Kalimantan ada. Kalau yang dari Sulawesi ya ada dari Makassar Mereka tauin tempat ini tuh dari mana gitu Pak? Maksudnya sampai jauh banget kalau misal Rata-rata ketika kita tanya itu tahunya dari media sosial padahal media sosial aja kita baru buat baru buat lebaran kemarin. Itu pun karena sempat bilangnya bilangnya orang-orang sempat viral di Twitter baru kita bikin itu. Panti Aswan Menarul Mabrur hingga saat ini masih memegang prinsip untuk tidak menerima bantuan berbentuk sumbangan atau subsidi dari pemerintah. Meski begitu, Panti Aswan tersebut sering mendapat kunjungan lapisan masyarakat yang ingin memberikan bantuan berupa kebutuhan bayi hingga makanan ringan. Siti Muyasaro dan Hafifah Nurhasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati.